Kalian masih sering galbay atau telat bayar di Espelator atau Espinjam. Dan kalian seringkali beli impulsa orang atau teman kalian di aplikasi Shopee kalian. Nah ini perlu pas pada ya, ini perlu kalian persiapkan di mana banyak sekali beberapa orang, mungkin ada sekitar 7 orang yang berkomentar sama dan memberitahukan kepada saya, jika kita galbay atau telat bayar, itu orang-orang yang pernah kita isi impulsa di Shopee kita, itu mereka secara acak dihubungi. Ada beberapa teman yang berkomentar di channel ini, yaitu biasanya kita pernah ngisi impulsa orang lain, jadi mereka menghubungi nomor tersebut. Terus di sini ada juga nih, yang mengiakan ya, yang mengonfirmasi bahwa kejadian tersebut juga dialami oleh dirinya. Ya bener kak, yang pernah saya isi impulsa di telpon berkali-kali dengan nomor yang berbeda. Saya sudah setting aja, HP-nya diblokir di nomor yang nggak dikenal. Jadi, banyak banget orang-orang yang merasa dirugikan atau merasa terganggu terkait masalah penagihan dari SP letter dan SP jam seperti ini. Ya, maklum lah ya, karena mereka punya data marketplace-nya, jadi mereka punya data yang banyak tentang kita. Cara belanja kita, alamat kita sering belanja, dan juga kita belanja itu pengirimannya kemana aja, nomor-nomor siapa aja yang sering kita isi impulsa. Jadi, mungkin saja anggapannya dari para DC ini, wah nomor ini itu yang paling sering diisi impulsa, berarti kan otomatis orang ini kenal. Makanya di telpon dihubungi untuk membantu menanggih hutang agar kalian yang gagal bayar atau telat bayar di SP letter dan SP jam seperti ini, bisa segera membayar. Nah, ini poin penting yang perlu kalian cermati ya teman-teman, poin penting yang mungkin harus kalian sadari. Bahwa aplikasi pinjaman online itu semuanya tetap memiliki resiko berat jika memang kalian gagal bayar dan jika kalian tidak kuat mental. Nah, buat yang kuat mental, mau diteror seperti apapun, sebenarnya resiko pinjel ini tidak ada apa-apanya, dan tidak semenakutkan yang dipikirkan orang-orang. Jadi, gimana caranya biar kita kuat mental menghadapi ulah-ulah DC seperti ini? Yang pertama, kalian harus tahu dan pahami dulu segala aturan, undang-undang, peraturan OJK, dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat proses penagihan. Nah, itu kalian baca. Kalian googling aja banyak teman-teman. Kalian bisa baca POJK juga kalau perlu. Itu tentang peraturan, tentang fintech seperti ini ya, pinjaman online. Jadi, kalian kuasai ilmunya, maka itu kalian akan lebih percaya diri, dan kalian akan bisa menghandle masalah pinjol ini sendiri. Stop dan jangan mau untuk dibodoh-bodohin, jangan mau untuk ditekan apapun kondisinya, meskipun ya kalian salah karena kalian hutang. Ya, yang namanya tidak punya uang, siapa sih yang mau ya? Yang namanya terjerat pinjol, nggak ada yang mau. Tapi memang kondisi yang membuat hal seperti ini terjadi, teman-teman. Saya sarankan kepada teman-teman sekalian, please nggak perlu takut, dan nggak usah bingung jika kalian telat bayar atau gagal bayar di SP Letter atau SP Jam. Ya, harapan saya semoga teman-teman sekalian yang saat ini sedang gagal bayar atau telat bayar SP Letter atau SP Jam, itu bisa segera menemukan solusinya. Karena saya yakin yang gagal bayar di SP Letter atau SP Jam itu banyak sekali. Banyak banget, teman-teman ya. Jadi, teman-teman bisa positive thinking aja, teman-teman jangan mikir yang aneh-aneh, fokus aja. Ya, karena di sini kalian memang posisinya memang lagi tidak bisa ada, tidak ada uang. Jangan sekali-sekali teman-teman gali lubang tutup lubang ya. Beneran deh, banyak banget yang cerita karena dia takut galbay di satu pinjol, dia akhirnya galbay di banyak pinjol. Itu tadi, karena gali lubang tutup lubang ya. Sebaiknya, kalau misalnya kalian galbay di satu pinjol, udah stop sampai situ, jangan minjol di tempat lain untuk mencari dana talangan. Lebih baik kalian bermasalah di satu pinjol daripada kalian harus bermasalah di banyak pinjol sekaligus. Ujung-ujungnya akan menumpuk dan akan jadi puluhan juta. Nah, ini akan jauh lebih berat dan akan sulit sekali untuk menemukan solusi untuk terbebas dari sana, teman-teman. Jadi, kalian nggak sendiri, banyak di luar sana yang gagal bayar dan telat bayar di SP letter dan SP jam. Tapi tenang saja, kalian tinggal fokus aja. Fokus aja di kehidupan kalian, kerjaan kalian. Kalian cari uang, kumpulkan sedikit demi sedikit untuk membayar hutang kalian. Mau berapapun itu yang terkumpul, kalau memang suatu saat nanti ada program yang memang mengharuskan atau menghapuskan denda atau bunga, ya, kalian tinggal manfaatkan tabungan kalian itu untuk melunasinya. Sehingga kalian bisa terbebas dari hutang pinjaman online seperti ini, teman-teman. Ya, oke. Mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf si ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.